Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Halo teman-teman semua Pada kali ini Saya akan share pada teman-teman semua Mengenai standar Operasional Prosedur Pada PT Atur Teknik Sebelum kita melakukan Startup pada sebuah generator set Oke Tahapan pertama yang akan kita lakukan Adalah melakukan pengecekan Pada level oil Pertama yang akan kita lakukan adalah Melakukan pengecekan Pada level oil engine Pastikan level oil engine Pada posisi full Jika kondisi full Maka kita pastikan bahwasannya Oil dalam kondisi baik Oke teman-teman Setelah kita melakukan Tahap awal Pengecekan level oil engine Maka untuk tahapan kedua Kita akan melakukan pengecekan kepada Level air radiator teman-teman ya Nah sekarang Untuk memastikan level air radiator Kondisinya Sudah full Atau Kondisi memang sudah Normal Maka kita harus melakukan pengecekan Pada top tank radiator teman-teman Nah saya sekarang membuka dulu Top tank radiator Untuk memastikan level air radiator Dalam kondisi normal teman-teman Oke Dalam kondisi normal ya teman-teman Dapat tersentuh oleh Tangan kita Untuk kita bisa memastikan Air radiator Dalam kondisi baik ya teman-teman Oke teman-teman Setelah kita melakukan pengecekan Pada level air radiator Dan kondisi pada level air radiator ini Terlihat kondisinya full Maka kita akan pindah Ke tahapan selanjutnya Itu melakukan pengecekan Pada fuel system teman-teman Nah Pada proses ketiga Setelah kita melakukan proses pengecekan Oil system Dan untuk pendinginan air radiator Dan Untuk tahap ketiga Kita melakukan pengecekan Pada sistem bahan bakar ya teman-teman ya Atau fuel system Pertama kita melakukan pengecekan Pada host inlet teman-teman ya Host inlet Puyuh ban bakar Terpastikan dalam kondisi baik Dan output dari sebuah Otos partai ini Kondisinya Pun baik Tidak ada terlihat tetesan Fuel Yang terlihat pada Host fuel yang ini teman-teman Sehingga Dapat teraliri Sampai dengan Menuju ke FIP teman-teman Atau fuel injection pump Karena pada fuel injection pump ini Nanti akan ditransfer kembali Menuju ke Masing-masing silinder Dan masuk ke dalam ruang pembakaran teman-teman Nah Pastikan Tidak ada Setetes pun Fuel yang keluar Dari fuel Lain teman-teman ya Karena itu akan bisa menyebabkan Terjadinya kegagaran start Pada sebuah genatorsnya teman-teman Oke teman-teman Selanjutnya kita akan Melakukan pengecekan Berpindah ke bagian yang lain teman-teman Oke Nah sekarang Kita sudah tepat berada Di sisi Bagian lainnya teman-teman Nah Tahap keempat Adalah Kita akan melakukan pengecekan Kepada air system ya teman-teman ya Atau Sistem udara masuk Sebuah Air inlet Dari sebuah genatorsnya teman-teman Nah Untuk melakukan pengecekannya Teman-teman hanya Tinggal melihat Sebuah indikator ini teman-teman Dimana Indikator ini Yang akan memastikan Sebuah Saringan udara Atau air filter ini Dalam kondisi baik teman-teman Jika teman-teman melihat Indikator ini berwarna hijau Maka Menunjukkan bahwasannya Saringan udara ini Masih dalam kondisi baik teman-teman Nah Jika kita sudah memastikan Saringan udara dalam kondisi baik Maka kita bisa masuk Ketahapan pengecekan selanjutnya teman-teman Tahapan kelima Kita semastikan Koneksion dari masing-masing baterai Dalam kondisi baik Oke teman-teman Jika Step kelima kita sudah lakukan Dalam pengecekan Elektrikal system Yaitu adalah Sebuah sistem kelistikan Pada sebuah nantreset Dimana kita memastikan Beberapa koneksion dari baterai Terpasangan dengan baik Maka Kita bisa pastikan Seluruh Tahapan yang sudah kita lakukan Keseluruhannya Dalam kondisi baik teman-teman Dan kita bisa pastikan Bahwasannya Sebuah genetose ini Bisa kita Langsung kita bisa operasikan Dengan melakukan startup teman-teman Oke teman-teman Untuk standar operasi Prosedur pengecekan Di PTA atau teknik Sudah selesai kita lakukan Dan semoga Bermanfaat Untuk teman-teman semua Jika teman-teman Menyukai video kali ini Silahkan like Dan share Dan sampai berjumpa Di video kita selanjutnya teman-teman Akhir kata Saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman